Intro Menjadi kaya adalah impian semua orang di belahan dunia manapun Namun yang sukses dan berhasil menyandang gelar milioner bahkan triliuner hanya segelintir orang saja Faktanya beberapa triliuner dunia memperoleh kekayaan dari warisan sebagai konsekuensi ikatan keluarga Beberapa lainnya menikahi pasangan kaya dan memperoleh kekayaan melalui percaturan bisnis Kekayaan dan kecantikan menjadi dua hal yang dipandang menarik di dunia Kecantikan merupakan salah satu karakter manusia yang hadir sejak dimulainya sejarah peradaban manusia Masyarakat begitu tertarik dengan model dan artis yang memiliki penampilan dan persona yang menarik Tidak sedikit orang ingin mewujudkan kecantikan melalui prosedur operasi plastik dan modifikasi Namun siapa sangka di dunia saat ini menyimpan triliuner berparas rupawan Orang ini memiliki penampilan rupawan serta kekayaan yang melimpa Yang pertama duo Anderson Alexandra Anderson dan kakaknya yang hanya berbeda satu tahun Katarina Anderson Masing-masing mewarisi 42% dari perusahaan investasi milik keluarga Fert Fert merupakan pengelola investasi global atau hedge food Yang juga merupakan investor aktif di bursa saham Norwegia Dan memiliki investasi ekuitas swasta Mereka berdua didapu sebagai perempuan muda terkaya di dunia tahun 2021 Menurut Forbes asal Norwegia Forbes mencatat kekayaan perempuan berusia 24 dan 25 tahun ini Mencapai 1,4 miliar USD Atau setara dengan 19,6 triliun Meningkat dari jumlah kekayaannya tahun lalu yang sebesar 1,1 miliar USD Ayah Anderson, Johan juga diketahui Masih menjalankan perusahaan dan mengontrol 70% Melalui struktur saham kelas ganda Atau dual class sales Kedua, Lisa Drexmayer Lisa dan ayahnya Fritz Drexmayer Membuat perusahaan suku cadang mobil Fritz Drexmayer holding GmbH Dimana Lisa adalah pemilih tunggal Perempuan berusia 30 tahun ini memiliki kekayaan mencapai 1,6 miliar USD Atau setara dengan 22,4 triliun Pada 2019, perusahaannya tersebut mencatat penjualan hingga 5,5 miliar USD Beberapa pelanggannya yakni Audi, BMW, Cadillac, Land Rover Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, dan Tesla Ketiga, Anakasat Jumlah kekayaan perempuan 31 tahun ini Mencapai 1,3 miliar atau setara dengan 18,2 triliun pada 2021 Naik 0,3 miliar USD Dari total kekayaannya tahun lalu yang mencapai 1 miliar USD Kapsat bersama saudara laki-lakinya Andre dan ibunya Honey Mencatat penjualan hingga 1,46 miliar USD Sebagai produsen sepatu di Denmark Yaitu Eko Produk Eko dijual di 90 negara Dan sudah memiliki lebih dari 2.200 toko Eko secara online dan offline Eko didirikan oleh almarhum kakek Kapsat Karl Tosbui pada tahun 1963 Kapsat juga dikenal sebagai atlet berkuda Dan berkompetisi di Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro Menempati urutan ke-14 Keempat, Whitney Wolfhardt Whitney Wolfhardt adalah salah satu pendiri dan CEO Bumble Inc Yang mengoperasikan dua aplikasi kencan online Yaitu Bumble dan Badu Perempuan berusia 31 tahun asal Amerika Serikat ini Diketahui memiliki kekayaan berjumlah 1,3 miliar USD Atau setara dengan 18,2 triliun rupiah Wolfhardt merupakan satu-satunya perempuan Yang pertama kali mengembangkan dating apps Dia diketahui dibantu juga oleh seorang miliarder asal Rusia Yaitu Andre Andreef pada tahun 2014 Andreef yang mendirikan Badu pada tahun 2004 Menjual sahamnya di kedua aplikasi tersebut ke firma ekuitas swasta Blackstone Pada November 2019 Sementara Wolfhardt yang memiliki 11,6 persen saham di Bumble Inc Dan didapu sebagai wanita termuda terkaya di dunia Pada 11 Februari 2021 Bumble dan Badu bisa dinikmati oleh masyarakat dunia Di 150 negara Dan pada kuartal 3 2020 Tercatat memiliki 4,2 juta pengguna aktif Kelima, Gin Rinhardt Perempuan berusia 34 tahun ini Adalah anak bungsu dari maestro pertambangan asal Australia Gina Rinhardt Kekayaannya mencapai 1,7 miliar USD Atau setara dengan 23,8 triliun rupiah Bersama dengan ketiga saudara kandungnya Dia diberi kepercayaan untuk memiliki saham Di perusahaan pertambangan raksasa Yaitu Hancuk Prospecting Ginia bisa dikatakan sebagai anak yang beruntung Karena tidak ikut sampai ikut dalam pertarungan pengadilan yang sengit Untuk merebut kendali kepercayaan dari ibunya Ginia diketahui menyelesaikan kuliahnya Jurusan bisnis di London, Inggris Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!